Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya perkenalkan nama saya Fitri Alawiyah mahasiswa dari Universitas Albi Pari Bandung disini saya dan teman-teman saya akan sedikit membahas tentang tanin teman-teman saya yaitu Eva Rizky Fitriani dan Albi Gilang Ramadan kita mulai ya pengertian tanin secara umum tanin yaitu merupakan senyawa polipenol yang memiliki berat dan dapat membentuk kompleks dengan protein yang berbampat sebagai astringen tanin ini dibagi menjadi dua yaitu ada tanin galat dan tanin katekat tanin galat atau tanin terhidrolisis yaitu hasil esterifikasi tiol dan galoil selanjutnya secara oksidatif berikatan menghasilkan tanin terhidrolisis yang kompleks tanin ini biasanya berkaitan dengan karbohidrat dan membentuk jembatan oksigen contohnya adalah galatonin yang kedua yaitu tanin katekat atau tanin terkondensasi yaitu polimer yang dari katekin atau epikatekin yang menghasilkan cyanidin dan dinamakan prosyanidin tanin ini tidak dapat hidrolisis tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida struktur kanin yaitu memiliki rumus C76 x 52 dan 46 sekian dari saya selanjutnya akan diberikan teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Eva Rizky Fitriani disini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat kegunaan dan cara mengidentifikasi senyawa tanin yang akan saya jelaskan pertama yaitu sifat fisika dari tanin yang pertama dalam air membentuk larutan koloidal yang bereaksi asam dan sepat yang kedua mengendapkan larutan gelatin dan larutan alkaloid yang ketiga tidak dapat mengkristal yang keempat larutan alkali mampu mengoksidasi oksigen dan yang kelima mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim proteolitik sifat kimia dari tanin yang pertama tanin merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal yang kedua tanin dapat diidentifikasikan dengan kromatografi dan yang ketiga senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia antiseptik dan pemberi warna sifat tanin sebagai penghelat logam senyawa fenol yang secara biologis dapat berperan sebagai helat logam proses penghelatan akan terjadi sesuai pola substitusi dan pH senyawa fenolik itu sendiri karena itu tanin terhidrolisis memiliki potensial untuk menjadi penghelat selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kegunaan dari tanin yang pertama sebagai pelindung pada tumbuhan pada saat masa pertumbuhan bagian tertentu pada tanaman misalnya buah yang belum matang pada saat matang taninnya hilang yang kedua sebagai antihama bagi tanaman sehingga mencegah serangga dan fungi yang ketiga digunakan dalam proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman yang keempat efek terapinya sebagai astringensia pada jaringan hidup yang kelima efek terapi yang lain sebagai antiseptik pada jaringan luka yang keenam sebagai pengawet dan penyamak kulit yang ketujuh reagensia di laboratorium untuk mendeteksi gelatin protein dan alkaloid dan yang terakhir sebagai antidotum yaitu keracunan alkaloid dengan cara mengeluarkan asam tamak yang tidak larut selanjutnya yang akan saya jelaskan cara mengidentifikasi senyawa tanin yang pertama dengan analisis secara kualitatif dilakukan dengan metode satu diberikan larutan fecl berwarna biru tua atau hitam kehijauan yang kedua ditambahkan kalium ferisianida dan amoniak berwarna coklat yang ketiga diendapkan dengan garam cu pb sn dan larutan kalium bikromat berwarna coklat sedangkan untuk menganalisis secara kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan satu metode analisis umum fenolik karena tanin merupakan senyawa fenolik metode yang digunakan metode blue perusian dan metode folin yang kedua metode analisis berdasarkan gugus fungsinya dan yang ketiga dengan menggunakan alat HPLC dan UV-Vis yang keempat metode presipitasi menggunakan protein sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aldi Gilang terima kasih Assalamualaikum Wr Wb saya Aldi Gilang dan saya disini akan menjelaskan tentang pemurnian senyawa tanin biosintesis tanin dan contoh-contoh daun-daun yang mempunyai senyawa tanin yang pertama yaitu pemurnian senyawa tanin salah satu contoh cara pemurnian tanin terhidrolisis adalah dengan jenis sorghum pyrocyanidin berikut bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemurnian senyawa tanin yang pertama etanol absolut dengan 10 mm asam ascorbat yang kedua etanol absolut dengan 10 mm asam sorbat yang ketiga asam aset asetol asetol 50% dan ethyl asetol cara kerjanya adalah dengan mencampurkan 200 gram daun kering yang dimaksud daun kering disini adalah semua daun kering yang akan diamati atau dianalisis senyawa taninnya campurkan 200 gram daun kering sergum dengan 600 ml etanol 10 mm asam ascorbat terus ekstrak kembali sebanyak 4 x 150 ml dengan menggunakan metanol 10 mm asam ascorbat yang ketiga saring dan ambil filtratnya setelah itu tambahkan dengan asam asetol pH 4 uapkan pada refavorator setelah menguap ekstrak dengan asam asetol asetat sebanyak 3 x 300 ml diamkan dan ambil bagian filtratnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang biosintesis tanin biosintesis asam galat dengan precursor senyawa penol profanoid dengan contoh asam galat merupakan hasil hidrositanin dari jalur asam siklamat melalui asam 5D hidrosis siklamat dengan precursor senyawa fenol profanoid katekin dibentuk dari 3 molekul asam asetat asam sinamat dan asam katekin saya akan memberikan sebuah contoh simplicia yang mempunyai senyawa tanin yang pertama rimpang jaringau mempunyai nama simplicia kalamiri jema dengan nama lain diringau atau jaringau nama tanaman asal akarus kalamus keluarga area CHC kegunaan bahan pewangi kariminativa inteksi disida dan demam nifas yang kedua saya akan memberikan sebuah contoh PCD volume dengan nama yang sudah kita ketahui yaitu daun jabubiji dengan nama tanaman asal PCD munggu japa mempunyai dengan keluarga Myrta CHC jad berhasil utama yaitu jad penyamak 9% minyak asili yang berwarna kehijauan dan berisi agenol penggunaan seperti yang kita ketahui bahwa daun jamubiji ini mempunyai kegunaan sebagai antidiare dan astringensia yang terus pemerian bau aromatik dan rasa sefat terima kasih selamat 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 selamat